Bisa SMA di Mesir dan insya Allah kalau Allah kasih umur, saya bisa bantu Rayyan belajar SMA di Al-Azhar. Eh benar, Syekh. Lanjut kuliah di Al-Azhar, insya Allah. Benar, Syekh. Insya Allah. Rayyan itu berasal dari Tebuk Jambi. Syekh, Abiyah sama kan Abiyah pernah gak ke Jambi, ke daerah Tebuk? Boleh, belum. Sama. Yaudah kita ke Tebuk yuk. Yuk. Ayo, sekarang. Oke. Ini dia profil dari Rayyan. Arrayyan Ilham Lahiyah. Penghafal Quran ini lahir dan besar di kota Jambi. Rayyan merupakan putra dari Bapak Safril dan Ibu Norbiah. Ayah Rayyan merupakan petani karet dan panen dua minggu sekali. Tetapi, jika musim hujan tiba, panen menjadi sebulan sekali. Sedangkan ibu Rayyan, saat ini mengajar mengaji di Jambi. Saat ini, Rayyan sudah berhasil menghafal delapan jus Al-Quran. Setiap Jum'at, Rayyan memiliki kegiatan belajar tilawah bersama teman-temannya. Rayyan juga bercita-cita menjadi seorang dokter dengan konsep menyembuhkan melalui ayat-ayat Al-Quran. Penghafal Al-Quran Cilik ini juga sudah mengikuti perlombaan di berbagai kota. Terbukti Rayyan memiliki prestasi yang membanggakan dengan menjadi juara di berbagai perlombaan yang diikutinya. Dan sekarang, Rayyan siap bersyaiar dengan Al-Quran di Hafiz Indonesia 2021. Rayyan, coba buka maskernya, fotok kayak tadi, fotok kayak tadi. Tangannya di, ayo, tangannya, ayo cepet. Senyum, tuh liat kayak gitu tuh, gitu. Agak gitu, siap. Satu, dua, tiga. Kamu tahu emang ganteng ya. Ganteng banget loh. Kak Irfan, tadi beliau sempat baca Al-Quran dengan irama yang berbeda. Coba Rayyan bisa gak baca satu dua ayat? Ingat-ingat tadi. Coba lihat. Coba, coba. Masya Allah. Ayo, lanjut. Satu, dua ayat lagi. Inna Allah ma'as sabirin Ya, salam. Masya Allah, bagus. Sadaqallahul adzim. Ya Allah, Masya Allah. Indah sekali, Rayyan. Kak tadi tuh sedek yang terakhir. Terakhir sampai keselok ya. Tajwidnya gimana tadi ketika? Iya, itu ada sedikit. Tapi iramannya bagus. Itu irama berbeda. Lebih lambat bacaannya. Mama juga kan ngajarin ngaji buat anak-anak sekitar. Iya. Termasuk kamu di dalamnya? Iya. Katanya kamu cita-cita jadi dokter. Gak bisa. Kenapa? Buta warna. Oh, kamu buta warna. Iya, beneran. Gak bisa bedain warna apa? Aku bisa. Tapi yang angka-angka gitu aku gak bisa. Angka-angka gimana? Oh, yang gitu. Yang titik-titik-titik itu gak kelihatan. Oh, pernah dites? Iya, kemarin. Oh, pas di sini. Jadi, Pak Mirza, semua anak-anak Hafiz Indonesia itu ketika sampai Jakarta langsung kita bawa ke rumah sakit untuk medical check up semuanya. Baru ketahuan kamu ternyata buta warna. Iya. Ya, gak apa-apalah asal tidak buta hati dan buta akal. Betul. Aku cita-cita aku jadi imam besar Masjid Al-Haram aja. Masya Allah. Oh, katanya dari Hafiz Indonesia ini setelah acara ini selesai kamu gak mau pulang ke Depok Jambi? Ya, kalau Allah menakbirkan ya pulang. Tapi katanya kamu gak mau tinggal Jakarta aja? Kalau Mama tinggal di Jambi tapi kalau sekolah di Jakarta mau. Oh, pengennya. Jadi Mama pulang aja sendiri aku di sini gitu. Ryan, Ryan mau sekolah di mana di Jakarta? Mau. Mau, tapi Ryan juga mau sekolah di luar negeri tapi Mama belum ada duit. Oh, pengennya kebaikannya sekolah di luar negerinya di mana? Di Arab. Di Arab. Di Mesir ya? Di Mesir. Mau? Insya Allah. Mau. Ini hebat anak-anak sekarang tuh ya. Di usianya sudah tahu visinya ke depannya mau seperti apa. Jadi suka ngomong ke Mama. Terus kata Mama apa? Amin. Amin. Iya betul. Amin. Ya, Mak ya. Mudah-mudahan Ryan bisa selesai SMP di sini. Bisa SMA di Mesir. Dan insya Allah kalau Allah kasih umur, saya bisa bantu Ryan belajar SMA di Al-Azhar. Eh bener. Lanjut kuliah di Al-Azhar insya Allah. Bener sih. Insya Allah. Cium tangan, cium tangan. Wah, Masya Allah. Kalau nanti insya Allah selesai dan Allah kasih umur, SMP di Indonesia nanti bisa SMA di Al-Azhar. Dan lanjut kuliah insya Allah. Betul. Yang penting semangat dengan Al-Quran. Yang mengantarkan ke sana bukan saya, tapi Al-Quran yang dibawa oleh Ryan. Ya, insya Allah. Ada syaratnya gak sih? Ada cuma dua hak saya perlu. Hak satu? Hak pertama, himmah. Semangat. Hak kedua, hadaf. Ada tujuan. Tujuan adalah Ryan kembali menjadi ulama yakni istiqamah. Setuju? Tambah hak satu. Hafiz kek. Amin. Insya Allah. Hak bukan hak. Biar dapat sana di Mesir langsung. Wah, insya Allah. Amin. Amin. Wih, Ryan. Beneran loh. Kan sekarang usia 12 tahun. Tinggal tambah beberapa tahun lagi. Kamu apa 30 juhus. Amin. Jadi udah di Jambi aja. Ditebuk Jambi. Kamu perkuat di sana. Nanti catat temur sehnya. Seh, saya sudah lulus SMP. Saya jadi gak ke Mesir gitu. Dan juga, ini bener kan seh? Iya, kalau saya sebagai penguji di kedutaan Mesir setiap tahun. Untuk yang biasiswa Al-Azhar. Tapi lebih bagus kalau untuk kualitas raihan. SMA di Al-Azhar di Mesir. Itu selama tiga tahun. Dan nanti langsung dari SMA. Masuk kuliah otomatis tanpa dites lagi. Karena sudah punya ijazah nanti di Mesir. Bisa lanjut kuliah. Artinya di Mesir bisa tujuh tahun. Insya Allah hafalang Qur'annya lebih mutkin. Belajar talaki kepada ulama. Dan insya Allah bisa dapat sanat. Di berbagai macam ilmu insya Allah. Bahasanya gimana di sana nanti? Nanti kan menggunakan bahasa Arab. Supaya Royan bisa bahasa Arab. Mondok di pesantren Nabi Amir. Gratis. Hah, bener Bi. SMP, SMA gratis. Bi, beneran Bi. Iya, pakai bahasa Arab. Jadi Abi itu punya pesantren. Itu berbahasa Arab. Jadi kalau bahasa itu harus dibiasakan. Jadi gimana nih? Langsung nih besok kita ke pesantren Abi. Boleh. Eh, beneran. Bener. Gratis. Gratis. Mesir gratis. Insya Allah. Masya Allah. Cium tangannya Abi Amir. Ya Allah ini anak. Insya Allah semoga berkah. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Mak, sini, Mak. Sini. Kasih tau, kasih tau, Mama. Kamu baru dapat apa aja? Bilang. Takut sama pesantren. Terima kasih banyak, Pak Ustaz. Allah telah menyambah doa saya selama ini. Itu yang saya harapkan. Saya selalu berdoa. Mudah-mudahan anak saya mendapatkan pelajaran pendidikan di tempat yang lebih layak lagi. Karena saya tidak punya ilmu untuk mendidiknya. Ya Allah. Duduk aja, Kak Bapak. Ya Allah. Ini anak mempunyai adab luar biasa. Mengelus. Mama tercinta. Melihat mamanya meneteskan air mata dipeluk. Sayang banget sama Mama. Iya. Kalau kamu abis ini terus pesantren di tempatnya Abi Amir. Setelah itu ke Mesir. Jadi jarang ketemu Mama gimana? Bawa Mama ke, Kak. Bawa Mama ke tempat yang tinggal. Masya Allah. Ke Mesir? Bawa Mama juga. Oh iya? Iya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah. Engkau sudah menyebabkan apa-apa mana. Terima kasih Allah. Pak Mirsa. Ini kisah nyata kehidupan. Seorang anak petani karet. Mempunyai cita-cita tinggi. Dan dia mempunyai rencana banyak. Saya ingin jadi dokter. Ketika kenyataan tidak bisa karena buta warna. Oke saya ingin belajar ke luar negeri. Kemusir ke Mesir. Kecintaan kepada mamanya sangat terlihat nyata. Mak. Apa yang mama lakukan bisa mendidik anak seperti ini? Saya biasanya berdoa. Selalu berdoa. Karena saya punya anak satu laki-laki. Dengan harapan saya dengan dianya bisa nanti membaca Al-Quran. Dia akan bisa mengajarkan kepada yang lain. Yang insya Allah mungkin itulah nantinya akan jadi amal jariah bagi saya setelah saya tiada di dunia ini. Kak Irban. Tadi mama sempat terucap. Saya tak berilmu. Enggak mak. Mama justru banyak sekali ilmunya mak. Tidak kak. Ilmu bukan berarti dari sekolah saja mak. Ya Rayan ya. Mama kamu hebat gak? Hebat gak? Hebat. Ya ilmunya bisa mendidik. Mendidik banyak sekali anak ya. Tidak hanya anak sendiri. Anak-anak yang laju dididik. Betul. Bilang ke mama-mama ya Pak. Mama hebat. Alhamdulillah. Sampai kita berusaha berlomba-lomba mau bantu Rayan. Kenapa? Karena Al-Quran. Bukan karena Rayannya. Karena Al-Quran itu memuliakan sebagian kaum. Dan merendahkan kaumnya. Rayan yang penting benar-benar ikhlas. Tujuan yang menjadi ulama yang istiqomah. Insya Allah. Rayan gimana dong? Mondok loh. Gak bisa bawa mama. Biarlah. Tapi kan besok di akhirat kan bisa kumpul lagi. Biarlah. Tuhan nanti di akhirat kita bisa kumpul lagi. Gak salah. Saya dan Abi Amir. Karena Abi yang memberikan penilaian luar biasa kepada ini anak. Memberikan kesempatan untuk berkembang. Rayan. Pertahankan ya. Tingkatkan ya. Mama. Ini buah dari satu kata dari mama. Amin. Doa anak dan ikhlas. Anak yang soleh dan khusus. Diaminkan oleh mama yang hebat. Mama yang berpahala banyak. Insya Allah. Insya Allah. Allah mengabdekan. Terjadi. Terjadilah. Insya Allah. Sari kata. estrut inspections. minima dan tidak terjolah. Menurut. Menurut. Terima kasih.